Hai untuk ia keamanan apa pimpinannya yang dia menjadi ajudan sama judul saya punya ajudan tadi saya sampai ini dia tugasnya sepertinya kuat-kuat makanya berat-at-at dunia orang yang mempunyai lindungi pimpinannya kalau ada semangat nah jangan lupa tidak kasusnya situat ya terjadinya selama itu terus jalan-jalan baru pertama kali saya kira pimpinannya setingkat Prime Minister jadi situasi itulah saya berapa saya saya untuk jepang-jepang saya berkumpul saya kalau misi waktu kemudian mempunyai kalau sudah kita keluar dari sini banyak-banyaknya yang kasih itu akan ada serangan pada akhirnya itu aja dengan dengan apa-apa itu teror jangan setiap pemimpin ada 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 tembak 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 itu itu walaupun tidak aktual terjadi itu juga sudah menjadi teror psikologi bagi kita segenap rakyat rasanya masih terngiang-ngiang di telinga kita kita belum lupa saat Menteri Dalam Negeri dan juga mantan Kapolri Tito Karnavian mengungkap adanya potensi ancaman penembakan Capres pada gelaran Pilpres 2023 ini hal itu diungkap oleh Tito Karnavian mengomentari adanya asisten yang melindungi Prabowo sebagai ajudannya di Kamanhan ya ini Brigjen TNI saat itu siapa itu Wijaya ya Teddy Wijaya yang sebelumnya dipersoalkan oleh publik karena ikut di barisan TKN Prabowo Gibran dan menggunakan pakaian tim sukses begitu publik mempersoalkan netralitas TNI dan saat itu TNI memberikan klarifikasi bahwa itu bukan mewakili TNI juga bukan tindakan pribadi tapi sebatas menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan jadi saya juga melihat oh kalau begitu kan ada penyalakunan wundang karena status Prabowo saat maju dalam Pilpres itu bukanlah Menteri Pertahanan tetapi Capres semestinya kalau ada fasilitas pengamanan dari TNI ataupun Polri itu berlaku secara umum bagi yang lainnya bukan karena statusnya sebagai Menteri tapi karena statusnya sebagai Capres paling boleh hal saat itu Tito Karnavian mencoba mengaitkan peristiwa yang terjadi di Jepang ya ini penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinso Abe ya kemudian Tito mengatakan di Jepang saja yang tingkat pengamanan tokoh-tokoh politik disana jauh lebih baik daripada Indonesia saja sehingga ancaman pembunuhan itu bisa terjadi nah hari ini dikabarkan ada kabar lagi Anies Rosy Baswedan yakni calon presiden dengan nomor-nomor urut satu dikabarkan mendapatkan ancaman penembakan dari tiktoker gitu ya memang Anies beberapa waktu lalu live di tiktok dan menurut saya itu terobosan yang ciamik ya jadi mampu memasuk masuk ke segmen pemilih pemula dan bisa gaul gitu ya jadi justru kalau bicara gemoy ternyata Anies lebih bisa mendekat kepada pemilih pemula gitu dan sempat beberapa saat kemudian juga teknik mengait pemilih pemula dengan live tiktok itu juga diikuti oleh wapres calon wakil presiden Ganjar yakni Mahfud MD juga melakukan hal yang sama nah di tiktok tadi ada akun tiktok dari dengan nama Ferdi Arfiansah ya tadi menanyakan kalau menembak Anies kira-kira ancaman dan pidananya berapa lama begitu nah itu yang masuk dianggap sebuah ancaman bagi Anies Baswedan dan kemudian memang sejumlah pihak mencoba mencari akun tadi ada akun Instagram dengan nama yang sama ternyata sudah dihapus gitu tapi tadi ada screenshotnya saya dapat dari grup WhatsApp yang saya kutip dan informasinya dan memang di sumber terbuka tadi ada berita juga yang menyatakan eh Humas Polda Kalimantan Timur juga sedang melakukan penyelidikan terkait benarkah ada ancaman itu begitu Anies Baswedan sendiri ketika diklarifikasi atau dikonfirmasi tentang kejadian ini pertama Anies menyatakan ya seperti biasa saja dan menyerahkan sepenuhnya kejadian itu kepada para penegak hukum kalau memang benar-benar ada ancaman pada Anies Baswedan nah saya ingin mengulas dari sisi yang lain gitu yang pertama dari sisi psikologi gitu nampaknya memang modus operandi mengedarkan komentar-komentar ini bisa saja diadopsi bisa menggunakan akun yang benar-benar organik bisa juga akun itu akun anonim bisa juga akun baza dan yang lainnya yang kemudian bisa saja untuk menjatuhkan mental eh dalam kelaran pilpres ini kemudian mengedarkan sejumlah ancaman-ancaman targetnya ya menjatuhkan mental gitu nah saya melihat ini memang hal yang baru begitu baru dalam dua keadaan keadaan yang pertama memang intensitas penggunaan sosial media dalam kampanye pilpres di tahun ini tentu jauh masif ya lebih intensif ketimbang tahun 2024 yang lalu bahkan terobosan-terobosan mengait para pemilih pemula melalui akun-akun sosial media termasuk tiktok itu kan baru terjadi hari ini dulu kita tidak pernah mendengar ada capres live di akun sosial media walaupun dulu sudah saya kira sudah ada ya Instagram kemudian aplikasi X dulu kan masih Twitter ya YouTube itu sudah ada tapi memang baru kali ini gitu dan hari ini kan agitasi politik melalui sosial media itu luar biasa deras walaupun di 2024 yang lalu memang sama tapi hari ini kita-kita kita bisa simpulkan intensitasnya lebih luas lebih masif karena banyak yang kemudian mereka belajar dari pilpres 2019 yang lalu yang kemudian menjadikan pilpres tahun ini ya di sosial media mereka harus lebih masif lebih intensif yang kedua memang tadi cara untuk mengaiti dengan live tiktok itu memang dulu tidak terjadi jadi dulu rata-rata capres ya dalam hal ini kan Prabowo dan Joko Widodo itu lebih fokus menggunakan komunikasi langsung yang walaupun kemudian disiarkan lewat sosial media juga banyak begitu ya tapi yang live itu dulu tidak ada begitu nah memang live Anis yang kemudian Anis juga dapat panggilan Abah ya dan ada juga video Anis yang kebingungan mematikan live-nya itu cukup unik gitu dan mengundang para pemilih pemula itu tertarik untuk terlibat dalam interaksi pilpres ini gitu dan mungkin saja ya ini yang kemudian dikhawatirkan akan menarik pemilih-pemilih pemula itu kan rata-rata dia bukan loyalis ya dia bukan orang yang sudah punya pilihan yang apapun dikatakan lawan dari calon rivalnya itu tidak akan tertarik kalau pemilih pemula itu ada keunggulan beberapa yang pertama tentu data angkanya lebih besar ya lebih banyak ketimbang pemilih yang uslinya 60, 70, 80 itu kan sudah tapi kalau umur yang baru 17, 18, 19, 20 itu lebih banyak apa namanya jumlahnya statistisnya tepatnya saya kurang tahu datanya tapi yang secara umum ya tentu lebih banyak usia pemilih pemula kita bilang pemilih yang sudah jadul ya kalau pemilih yang usia 70, 60 dan seterusnya yang punya hubungan historis kuat dengan partai itu biasanya tidak bisa digeser-geser misalkan pemilih PDIP yang ya yang sudah banteng sejati gitu itu tidak akan bisa digeser pilihannya dia sudah terbiasa tegak lurus dengan instruksi ketua umum PDIP dan hal ini Megawati Soekarno Putri dan pemilih-pemilih seperti itu tidak bisa dipengaruhi lagi gitu sama juga ya basis pemilih yang sudah melekat dengan PKS itu kan gak akan tertarik untuk memilih selain apa yang direkomendasikan partainya Golkar dan seterusnya nah kalau pemilih-pemilih pemula itu memang sebagian sudah ada ya yang teraflisi dengan politik tapi mayoritasnya masih masuk kategori masa mengambang dan teknik untuk mencari simpati pemilih pemula dengan berbagai uslup istilahnya berbagai teknis sebagai cara untuk mendekati mereka termasuk diantaranya apa yang dilakukan oleh Anies yang dulu belum pernah dilakukan oleh Capra sebelumnya ya ini live tiktok ini memang cukup efektif begitu tinggal memang bagaimana memaintain ya pilihan-pilihan politik pemilih pemula itu agar ajak karena yang namanya karakternya pemilih pemula masa mengambang karakternya tidak ajak tapi hari ini mungkin simpati pada Anies begitu lihat dinamika lain nanti simpati pada Ganjar di waktu yang lain bisa jadi balik ke Prabowo karena itu memang intensitas kampanye yang sifatnya bukan edukatif ya tapi yang lebih sifatnya interaktif dan menarik begitu loh itu harus terus dilakukan sampai pada proses pemungutan suara nah saya juga ingin tegaskan memang dulu ada ya setiapnya ancaman-ancaman apalagi di zaman-zaman yang baru itu banyak tapi memang tidak diketahui karena tidak melalui saran sosial media dan sosial media itu kekuatannya kan viralnya luar biasa gitu sehingga ancaman itu walaupun beritanya hanya satu dia diketahui cepat sekali diketahui oleh seluruh masyarakat di berbagai pelosok penjurutan air seperti kasus ancaman tiktoker di akunnya Anies ini kan ini sebenarnya ya redaksinya pendek sih ya dia hanya menyatakan kalau bunuh bapak yang dimaksud bapak itu Anies ya karena di akunnya tiktoknya Anies itu kira-kira kena berapa tahun gitu nembak maksud saya ya kalau tembak bapak kira-kira kena berapa tahun gitu itu cepat sekali viral ya banyak beredar di berbagai platform social media di grup-grup whatsapp tadi sudah beredar sore tadi sebenarnya saya juga sudah melihat tapi saya ingin pastikan belum terlalu ada berita yang mengabarkan nah malam ini saya lihat sudah banyak ya platform berita digital yang juga memberitakan karena saya selalu memverifikasi setiap info ya jadi kalau subscribe raka channel ya ada info di mana di grup whatsapp atau status facebook atau di trending twitter atau bahkan ya di youtube gitu untuk memastikan bahwa info itu benar atau tidak ya harus dicek di pemberitaan media mainstream ya yang paling cepat ya di googling dulu gitu kalau di googling nanti ya media-media mainstream itu memberitakan misalkan detik memberitakan kompas memberitakan misalkan liputan enam memberitakan apalagi misalnya tempu memberitakan nah semua memberitakan termasuk apa namanya ya ini adalah platform-platform social media digital yang mainstream itu yang otoritatif gitu bukan blog ya berarti itu konfirmasi memang peristiwa itu ada gitu peristiwa itu ada maka kita bisa mengulas peristiwa itu sebagai bagian dari upaya kita membangun opini atau termasuk mengkontar opini gitu jadi dipastikan dulu faktanya ada nah hari ini fakta tiktoker itu melakukan ancaman penembakan ada tetapi apakah benar akan aktual dilakukan atau tidak itu hal yang lain yang jelas berita itu ada bukan kabar burung gitu karena kalau kita tidak hati-hati memang rawan untuk dianggap sebagai menyebarkan kabar hoax ya tetapi kalau kita sudah merujuk ketika ada perubahan kabar nah kita nggak ada masalah yang salah adalah sumbernya misalkan seperti saat terjadi kasus penganayaan relawan Ganjar Mahfud di Bojolali oleh oknum anggota TNI Bojolali itu kan awalnya juru bicara bukan juru bicara tim hukum nasional dari tim pemenangan Ganjar Mahfud yakni Tudu Mulya Lubis kan menyebut ada satu yang meninggal empat yang yang apa namanya dirawat jadi korban kekerasan tadi tapi belakangan kan di klarifikasi oleh Ganjar bahwa kabar yang meninggal itu tidak ada nah ketika kita menginformasikan ulang ini kita tidak keliru karena ada sumbernya sumbernya adalah dari media yang dikutip dari Tudu Mulya Lubis sehingga kalau ada persoalan justru yang harus bertanggung jawab ya Tudu Mulya Lubis karena kita mengutip berita nah baru kita buat versi yang Ganjar dimana Ganjar memang mengklarifikasi tidak ada yang meninggal di kasus Bojolali nah balik lagi ke kasus Anis ini ya saya kira ancaman pembunuhan ini tidak hanya berlaku bagi Anis tapi berlaku bagi seru capres lainnya bahkan sebagai berlaku bagi tokoh-tokoh politik yang berseberangan kenapa? karena ya memang saya khawatir gitu ya karena hari ini kan sudah ada fenomena ya kalah debat di forum debat pilpres lalu mengolok-olok di luar forum ya kalah argumentasi kalah ya penyampaian data dalam forum debat pilpres di forum lain baru data itu disampaikan oleh seluruh ya lini pendukung-pendukungnya jadi semacam ada ketidaksiapan untuk mengakui kekalahan baru dalam soal kampanye apalagi nanti soal hasil keputusan saya meyakini nanti akan ada yang tidak terima siapapun yang menang Prabowo menang yang dua juga tidak akan terima Ganjar menang yang dua juga tidak akan terima Anis menang yang dua juga tidak akan keterima tapi kalau dua putaran Prabowo menang yang dua itu jadi satu Anis menang ya bisa jadi yang dua itu jadi satu juga atau malah berkumpul kepada Anis tapi yang jelas keyakinan kita bahwa yang kalah itu belum tentu akan mau ngalah paling minimumnya adalah pasti digugat menggugat ke mahkamah konstitusi tapi di puncak ya di puncak pemenangan bukan bukan apa namanya perude ya misalkan putaran pertama sisa tiga sisa dua baru diputaran kedua nah yang putaran kedua itu kalau di 2019 yang lalu kan hanya satu putaran karena calonnya cuma dua jadi begini ya subscribe ke channel aturan undang-undang pemilu sebagainya diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ya capres yang menang itu adalah capres yang memenangi suara 50% lebih dan suaranya tersebar 50% dari seluruh provinsi yang ada begitu jadi kalau dia menang ya tiga capres tapi belum sampai lebih dari 50% ya harus diulang misalkan yang satu 45 ya yang paling tinggi yang nomor dua misalkan 40 yang nomor tiga misalkan 15% nah yang 45 ini ini tidak otomatis menang dan dilantik menjadi presiden maka yang menang dengan angka 45% ini akan diadu dengan suara kandidat yang angkanya 40% nah baru di putaran kedua siapapun yang menang itu pasti akan lolos jadi presiden karena pasti memenuhi 50% lebih yang satu 51% yang satu 49% yang 51% dilantik menjadi presiden apalagi yang satu 70% yang satu tinggal 30% karena melorot ya sudah pasti 70% artinya di putaran kedua itu sudah pasti akan juaranya akan langsung dilantik menjadi presiden tapi tadi biasanya tidak akan terima yang kalah jadi tadi harus minimum biasanya gugat ke MK tapi yang kedua yang kita khawatiri dengan banyaknya narasi ancaman tembak-menembak ini ya kita khawatir bahwa tidak terimanya atas hasil pipir pres itu bukan hanya dibawa ke mahkamah konstitusi tapi bisa saja dibawa kepada peradilan jalanan dan bisa jadi itu bukan dari capres yang kalah bukan dari tim sukses yang kalah tapi dari pendukung yang memang tidak punya hubungan langsung dengan capres gitu loh yang sentimennya luar biasa tinggi kan hari ini kan luar biasa ya polarisasi pil pres itu antara satu pendukung dengan pendukung lainnya sampai saya itu di facebook pasang status begini mengkritik ganjar pendukung ganjar minta saya kritik Prabowo mengkritik Prabowo pendukung Prabowo minta saya kritik Anies terus saya katakan ya sabar semuanya pasti akan saya kritik kenapa karena hari ini diehard memilih loyalis itu bener-bener dia hanya pengen jagonya menang terlepas apapun yang terjadi jadi dalam perspektif yang lain mereka lebih ridok jagoannya menang meskipun curang daripada jujur tapi kalah ini psikologi seperti itu sudah mulai apa ya kalau saya pahami dari bahasa komentar para pendukung itu termasuk kiriman video-video seperti contoh pada kasus debat pil pres ketika Prabowo secara sutansi saya harus katakan Prabowo kemarin kalah secara sutansi yang bagus itu dari ganjar secara komunikasi yang paling bagus itu adalah Anies Prabowo kalah dua-duanya materinya dia tidak menguasai padahal dia menteri pertahanan dan latar belakangnya militer gaya atau teknik komunikasinya juga jauh sehingga itu menyebabkan Prabowo bener-bener kerepotan ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari para capres lainnya misalkan Prabowo kebingungan ketika ditanya oleh ganjar penawar tentang capaian prosentase capaian dari minimum essential force atau MEV ya ini standar minimum ya pertahanan di TNI itu minimum punya apa sih itu biasanya senjatanya minimumnya alutsitan itu apa tentaranya minimnya bagaimana kesejahtera bagaimana dan seterusnya itu menjadi standar pokok yang paling minimum kita punya kemampuan untuk bertahan baik untuk menghadapi ancaman yang aktual maupun ancaman yang sifatnya potensial gitu nah itu Prabowo tidak bisa menjawab gitu loh harusnya kan ini bukan data yang sifatnya rahasia tinggal katakan saja dari indikator MEF kita ya minimum essential force kita itu target di tahun 2023 misalkan baru terrealisasi 60% nya artinya apa ada rencana pengadaan belanja ya alutsita alat-alat utama sistem senjata itu 100 tapi yang baru kebeli 65 berarti kan belum full sementara kalaupun kita kebeli semuanya 100% itu pun kita masih minimum belum bisa menjadi negara yang berpengaruh di kawasan apalagi menjadi negara baru bisa bertahan belum bisa mempengaruhi padahal idealnya kita kan bukan hanya bisa bertahan tapi bisa mempengaruhi konstelasi politik global dengan kekuatan militer kita ya sebagaimana Amerika Amerika itu berpengaruh terhadap konstelasi politik global kenapa karena militernya kuat Amerika kirim pesawat kapal induk ke kawasan laut mediterania saja kan yang lainnya jadi gentar semua itu yang dimaksud bahwa militer mereka tidak hanya memenuhi standar minimum atau tidak hanya memenuhi apa yang disebut apa namanya standar apa namanya MEF tadi ya minimum essential force-nya itu begitu itu kan kebingungan Prabowo padahal ketika saya googling saya cek-cek di tahun 2023 ini MEF di Kemenhan itu baru terbunuhi sekitar 60an atau 65% jadi masih banyak target-target yang belum terbunuhi dan belum pernah terjadi 100% setiap perencanaan pengadaan belanja militer dari kita itu belum pernah tercapai 100% dalam rangka penguatan MEF tadi ya banyak faktor maksudnya itu harusnya dijawab yang kedua misalkan Anies bertanya tentang soal alokasi 700 triliun yang dikelola oleh Prabowo apa saja apakah hanya untuk beli alutsita bekas saat itu kan nyindir soal rencana input pesawat bekas dari Qatar tidak dijawab oleh Prabowo keduanya cuma dikatakan oh nanti datang aja lah ke kantor saya nanti ngopi-ngopi saya jelaskan ada datanya baru sehari kemudian ini dijelaskan oleh Dhanil Azhar Ziman Dintak bahwa total kelolaan anggaran selama Prabowo menjadi Menteri Pertahanan kira-kira 680 triliun jadi bukan 700 triliun dan alokasi untuk alutsita itu tahun 2023 dapat alokasi 131 triliun anggaran menhan untuk alutsita itu hanya 30 triliun sisanya memang untuk kebutuhan yang lain seperti pengadaan tentara kesehatan prajuit rumah sakit pendidikan dan lain semestinya ini dijawab saya khawatir ketika kegagalan-kegalan ini memantik emosi pendukung bisa jadi tadi kalau kalah bukan hanya emosi di belakang seperti Prabowo misalkan begitu kalah dapatkan di Rio Prabowo menyebut Anies goblok karena tidak mengetahui perbedaan HGU HGB hak milik juga keliru menyebut lahan yang dia miliki itu 340 ribu hektare yang benar ada 500 ribu hektare makanya Anies kan dilaporkan padahal kalau saya cek itu di tahun 2019 Pak Jokowi sendiri memang pernah dalam debat Pilpres juga mempersoalkan lahan yang dimiliki Prabowo Subianto di Aceh dan Kalimantan kalau yang di Aceh itu 120 ribu hektare yang di Kalimantan 220 ribu hektare artinya kalau di kumulasi persis seperti yang disampaikan Anies 340 ribu hektare begitu ya mudah-mudahan tidak ada kemarahan karena kalah Pilpres yang diluapkan dalam bentuk anarkisme pelanggaran hukum apalagi melakukan penembakan dan pembunuhan kita doakan tidak hanya satu capres kita doakan semua capres ini tidak tidak diganggu sehat semuanya lancar dalam menyampaikan visi-visi lancar berkampanye jangan sampai ada insiden saya juga khawatir ya karena narasi tembak-tembak ini kan sekarang bukan hanya di tingkat elit sampai kepada sosial media pun sudah masuk ke situ nanti lama-lama orang biasa berkomentar tembak kamu tembak kamu aduh itu walaupun tidak aktual terjadi itu juga sudah menjadi teror psikologi bagi kita sekedar perakyat baik itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya maaf bilaifisa bilhaq fasta bikul khairat wallahu mu'afiq ila akwami toriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati